kembali lagi bersama saya di channel wajizekta tutorial temen-temen di video kali ini di sini saya mau coba untuk unlock aplikasi set edit di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G saya ini teman-teman ya di sini saya itu niatnya nanti untuk aktifkan driver game dan lain sebagainya saya mau coba tes main game itu teman-teman ya Nah di sini saya sudah koneksikan jadi teman-teman kalau misalkan sudah menyimak di channel ini cara aktifin set edit tuh udah banyak banget tutorialnya di video ini teman-teman nanti bisa dicek aja ya Nah yang pasti teman-teman di sini harus koneksikan dulu dengan LADB Oke jadi nanti kita gunakan yang namanya debugging nirkabel nah kebetulan di sini saya sudah koneksikan debugging nirkabelnya teman-teman ke LADB Nah untuk di Galaxy Z Flip 3 5G di sini karena sudah menggunakan Android 13 dan One UI 5.0 jadi disini saya menggunakan versi LADB nya yang 1.5.1 teman-teman Nah di sini saya gunakan LADB nya versi yang ini kita coba lihat dulu ya Nah saya gunanya gunakannya versi yang ini ya versi 1.5.1 teman-teman Nah ini ya oke Nah kalau sudah terinstall si aplikasi LADB nya teman-teman langsung saja nanti koneksikan dengan debugging nirkabel yang dapat diakses di opsi developer ya Nah di sini kebetulan saya sudah koneksikan teman-teman jadi biar tidak lama lagi ya Nah kalau misalkan nanti tuh si set edit nya sudah terunlock sudah terbuka ya dengan memasukkan script Nah itu tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman jadi kita nanti bisa akses di global table ya Nah kita bisa add new setting Nah kita bisa masukkan setting coding dan sebagainya di sini gitu itu kan Nah sedangkan kalau misalkan kita belum unlock untuk aplikasi set edit dia itu tampilannya akan seperti ini nih kita coba lihat kita coba masuk ke global table kemudian kita coba add new setting nah dia tampilannya akan seperti ini jadi kita tuh nanti harus masukin script PM grand by 4a titik set edit 22 Android permission with skill setting nah sampai situ aja lah Bang itu dimasukinnya dimana Nah tadi saya di awal sudah jelasin jadi masukinnya itu di aplikasi LADB nah kebetulan disini saya sudah koneksikan dengan debugging nirkabel ya teman-teman ya anak kita coba lihat di sini nah ini sudah guna menggunakan eh layar kedua ya atau layar terpisah gitu kan teman-teman nah yang bawah di sini debugging nirkabel di sini sudah terkoneksi kalau misalkan sudah terkoneksi di sini akan muncul host di sini localhost saat ini terhubung seperti itu ya Nah ini sudah terhubung dan di sini di LADB nya dia ada tulisan sukses Nah kalau sudah ada tulisan sukses seperti ini baru kita masukkan script yang tadi ya yang PM grand oke nah teman-teman disini saya sudah masukkan ya untuk coding ataupun script yang tadi yang ada di set editnya nih ya Nah saya sudah masukkan script yang ini Oke set ini kita masukkan ke dalam aplikasi LADB nah disini saya sudah masukkan dan disini harus kita cross-check lagi temen-temen ini ini harus kecil semua ya sebuah kecil semua jadi harus sesuai gitu PM grand by 4a titik set edit ya pun kita cari lagi kesini Android permission double s right secure setting Nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja enter ya Oke langsung saja enter selesai gitu temen ya nanti lihat responnya kalau disini itu tidak ada respon apa-apa berarti tandanya itu sudah berhasil unlock untuk aplikasi set edit nah LADB ini kalau sudah terkoneksi dengan debugging dari kabel ini tidak hanya untuk unlock set edit ada juga untuk unlock aplikasi-aplikasi seperti untuk merubah resolusi seperti aplikasi resolution changer pixel dan lainnya itu wajib aktifin scriptnya ada teman-teman dan di channel ini sudah saya bahas bisa bisa dicek aja ya kalau misalkan cara untuk merubah resolusi seperti itu temen-temen Oke langsung aja disini kita coba selesai aja nah disini dia tidak ada respon apa-apa ya kalau misalkan kita salah ngetik itu biasanya ada respon lukaan disini unknown komennya itu nah disini sudah ya dan kita coba lagi disini balik lagi ke dalam aplikasi set editnya ini kita keluarkan dulu aja Oke dari desain aplikasinya nah dan disini kita masuk lagi ke dalam aplikasi set edit ya teman-teman ya set edit Nah kalau udah seperti ini kita coba tes ya masuk ke global table kemudian kita coba add new setting nah sekarang sudah bisa memasukkan setting ya termasuk kita bisa edit untuk di bagian bawahnya di sini teman-teman di bagian update table ya Nah update table driver production allow list nah ini beda lagi ya beda dengan di Android 12 sebelumnya ya kalau di sebelum itu ada yang namanya eh aplikasi ya apps gitu kan out dan juga in gitu kalau ini allow list seperti itu temen-temen ya ini untuk mengaktifkan nanti driver game jadi nanti disitu value-nya tinggal diubah aja nah disini value-nya kita ubah aja masukkan produk gamenya apa gitu ya kalau disini sih update table driver biasa kalau nanti itu update table driver game tambah tambahin ya ini hanya update table driver production aja nanti tambahin update table driver game nanti lagi video selanjutnya untuk cara aktifinnya seperti apa teman-teman sekaligus nanti scriptnya saya juga akan share ya kalau misalkan teman-teman disini baru nyimak video ini dan ingin coba aktifin driver game nah seperti ini teman-teman ya yang penting disini untuk set editnya kita sudah bisa akses global table-nya ya jadi kita bisa masukkan setting disini seperti itu ya jadi hati-hati aja juga teman-teman disini penggunaan set edit ini dan juga untuk memasukkan kode-kode ataupun coding script disini tuh harus jelas jangan ngasal yang takutnya nanti HPnya malah jadi error teman-teman ya karena disini mengakses global table-nya si sistem ya seperti itu yang macam-macam kayak gini lah tuh lihat ada alarm kemudian juga disini ada backup again apa gitu kan ada screen balance window kemudian ada apa lagi disini macam-macam ini hati-hati kerubah atau kehapus teman-teman ya seperti itu dan navigation bar gesture dan lain sebagainya gitu jadi hati-hati kalau misalkan penggunaan set edit ini di global table teman-teman Oke jadi jelas ya disini ya Oke yang pasti disini tuh tahapan pertamanya teman-teman harus paham dulu bagaimana caranya supaya si LADB-nya bisa sukses seperti ini ya yang pasti tadi disini teman-teman harus masukkan ya sambungkan perangkat dengan kode penyambungan gitu nah contoh gini teman-teman ya Nah sebelumnya kalau misalkan belum terkoneksi Nah nanti disini ada port ada pairing kode nanti itu masukkan dari sini sambungkan perangkat dengan kode penyambungan nanti ini masukin disini tapi ini harus di dalam satu HP ini ya kayak saya ini jadi di split screen langsung masukkan kodenya disini nanti nanti kebacanya seperti ini masukkan dan juga portnya di sini masukkan nanti kalau sukses dia itu akan seperti ini akan muncul localhost seperti ini ya nah localhost seperti ini nanti disininya akan sukses seperti itu nah mungkin ada kendala lain disini Bang kok punya saya gagal terus nah sebelumnya saya juga disini gagal terus teman-teman tidak bisa terkoneksi jadi saran saya nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengkoneksikan wifi ataupun mengkoneksikan USB wireless dbagging ini ya Nah terus dbagi ini gunakan HP satu lagi jadi hotspot ya gunakannya hotspot jangan gunakan jaringan wireless atau jaringan wifi dari rumah rumahan kayak indihome dan sebagainya itu saya suka error teman-teman jadi saya gunakan dengan menggunakan hotspot dari HP HP satu ini nih ya ini bisa teman-teman ya ini bisa terkoneksi seperti itu ya Nah kalau misalkan sudah menggunakan LADB kemudian sudah menggunakan the wireless dbagging atau langsung saja nanti keluarkan aja dan hapus yaitu untuk keamanan aja teman-teman ya nanti di aplikasi LADB nya teman-teman langsung saja masuk seperti ini ke bagian informasi ya kemudian di sini paksa berhenti selanjutnya di sini masuk ke dalam penyimpanan di sini kita hapus memorinya dan juga hapus datanya seperti itu Nah selanjutnya teman-teman di sini langsung masuk ke dalam pengaturan lagi ke opsi developer dan cari di sini dbaginya teman-teman cari kemudian nanti akan ada localhost nah localhost ini teman-teman langsung aja diklik dan langsung aja lupakan nah dihapus aja di sini teman-teman seperti itu untuk keamanan aja ya gitu kan Nah kalau sudah teman-teman seperti ini ya udah sudah selesai teman-teman nanti tinggal edit-edit aja di aplikasi set edit ya karena disini sudah bisa kita edit untuk global table termasuk secure table dan global table ya ini sudah bisa kita akses nah sudah bisa kita akses kita sudah bisa edit modifikasi dan lain sebagainya seperti itu temennya mudah sekali untuk aktifin aplikasi edit untuk merubah nanti atau mengaktifkan driver game seperti itu ya Oke Oke jadi itu aja mungkin atau tutorial kali ini benar-benar jelas dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke